Ibu Jandradovic resmi ditunjuk sebagai pelatih Persif Bandung, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2019. Pria asal Montenegro itu sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik Persif Bandung. Namun demikian, di tengah jalan ia diangkat sebagai pelatih menggantikan Mario Gomez. Komisaris PT Persif Bandung Bermartabat, Kuswara Estaryono, langsung memberikan tugas pertama bagi Miljan Radovic. Tugas tersebut ialah menentukan komposisi pemain, baik lokal maupun asing. Persib Bandung sejauh ini baru resmi melepas dua pemain asing, yakni Ohin Kiun dan Jonathan Bauman. Dalam waktu dekat Miljan Radovic kemungkinan akan segera berburu pemain. Keberadaan Miljan Radovic diakini bakal menjadi magnet bagi pemain asing berkualitas, terutama yang berasal dari Eropa. Berikut kami telah merangkum tiga pemain asing yang bisa diangkut Miljan Radovic ke Persib Bandung. Alexander Rakip langsung menjadi rebutan kontestan Liga 1 usai menyabet gelar top score. Pemain asal Serbia ini diakini akan menjadi tandem yang baik bagi Ejekil M2C dalam skema dua striker layaknya musim 2018. Mario Gomez telah membuktikan bahwa Ejekil N2C lebih tajam pabila diduetkan di lini depan. Duo Ejekil dan Alexander Rakip diprediksi bakal menjadi mesin gol bagi Persib Bandung musim depan. Miljan Radovic diakini mampu memuju Alexander Rakip untuk merapat ke Persib Bandung mengingat kedekatan kultur keduanya. Selain Alexander Rakip, Persib bisa mempertimbangkan nama Ezra Walian. Kemungkinan besar air langga Sucipto tak akan dipertahankan Persib Bandung. Kedatangan Ezra Walian bisa memberikan rasa aman di lini depan Persib. Pemain yang bersangkutan pun sebelumnya pernah menyatakan senang ketika dikait-kaitkan dengan Persib. Ezra kini bermain di RKC Walwik, klub kasta kedua Belanda. Karir pemain tim Naslu 19 ini di Belanda sedang mengalami pasang surut.